Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Tower Defense Simulator Oke teman-teman, selamat datang kembali kita main game ini lagi ya Karena gue masih bosan untuk grinding dan segala macemnya ya Jadi gue masih main game kayak ginian Ya sebenernya ini juga sedikit grinding sih, walaupun grindingnya tuh asik gitu Jadi gue udah punya beberapa trups-trups baru, yaitu adalah ini nih, Demoman Yang kedua gue punya commander, gue udah beli commander, ini berguna banget sih buat ngebuff Lalu gue punya mini gunner juga teman-teman Dan yang terakhir itu koboy ya, sama farm juga gue dapet sih, dapet farm Nah di video kali ini gue pengen kasih tau kalian gimana cara ngedapetin si koboy ya Gampang banget teman-teman cara ngedapetin koboy Untuk ngedapetin koboy kalian harus cari tempat yang namanya bedland ya Coba kita cari ya, yang namanya bedland Wah belum nemu teman-teman ya Biasanya ada nih, kalian cari deh biasa kayak gini-gini Kalian cari yang namanya bedland Nah bedland itu, itu dimana tempat kalian bisa ngedapetin si koboy itu tadi Koboy yang tadi ya Tapi kan harus menang teman-teman Kalo kalian gak menang, itu kalian ya gak akan dapet Jadi kalian harus finish ya Gue lagi cari, mana nih ya bedland ya, gak muncul-muncul lagi nih Nah ini dia teman-teman nih, bedland ya Kalian mesti cari yang tempat kayak gini nih, bedland ya Ini agak susah sih teman-teman, nanti gue jelasin kenapa agak susah ya Dan kalian kayaknya butuh bantuan orang sih Karena di tempat ini tuh kayak ada dua tempat masuk gitu loh Eh gue gak mau ini cuy, gue gak mau ini ya Karena susah banget kalo sendirian sih Kecuali ada yang mau bantuin gue Ada yang mau bantuin kah? Ya pokoknya kalian tuh yang ngedapetin si koboy itu disini ya Ke bedland, bedland ini nih Dan sekali lagi gue saran kalian minta bantuan temen ya Karena agak susah sih kalo kalian sendirian Karena dia ada pintu masuk Monsternya tuh ada dua teman-teman Dan jalur tuh pendek-pendek Jadi tuh ya agak susah lah Mesti minta bantuan lah teman-teman intinya Oke, sekarang kita coba ya Kita showcasein nih Si koboy, kekuatan koboy itu apa aja kita lihat ya Adakah yang mau main bersama saya? Ini nih kita coba ya Infernal Abyss Waduh levelnya 85 0 Gak tuh tadi barusan Ada yang level 0 anjay Oke Karena ini ada level 0 ya Mungkin kita molten aja kali ya Atau beginner malah Sebenernya gue pengen golden kalo gak valon sih Karena duitnya cepet banget temen-temen Yah, beginner gak nih Yaudah lah Beginner, beginner lah Pintu masuknya mana sih? Ini ya By the way, gue punya farm Waduh, ini pintu masuknya kedua nih Ini mirip-mirip kayak bedland ya Ini bedland juga begini nih Pintu masuknya dua gini temen-temen Tapi dia duanya kan Kalo ini kan samping-sampingan Nah kalo bedland tuh berlawanan Pintu masuk pertama disana Pintu masuk kedua tuh disana gitu Jadi susah banget ya Gue pengen nabung dulu ya Karena gue punya farm Gue pengen nabung pake farm gue dulu Mungkin gue taro di bagian sini kali ya Taro dua aja deh Nah Cukup Disini dia udah taro sniper ya Jadi cukup lah Kita bisa skip Ini farm berguna banget temen-temen loh Berguna banget sumpah farm Apalagi kalo kalian punya Trupp-trupp yang mahal-mahal kayak gini nih ya Yang harganya Rp2.650 Ini mahal-mahal nih Gue saran kalian pake farm aja dah Tuh, dia juga pake farm kan Lanjut, wave selanjutnya Sebenernya awal-awal kalian Ngeskip kayak gini juga Gak apa-apa sih temen-temen Kalian gak beli apa-apa ya Jadi kalian kayak Beli farm doang gitu tuh Tuh, dapet duitnya kan Gak apa-apa sih sebenernya Karena Damagenya tuh gak sakit-sakit banget sebenernya Eh cepat, cepat, cepat Sampai Rp650 Gue pengen langsung ambil cowboy nih Oke Bisa kah kita langsung masukin cowboy Nah Bisa Langsung ya Kita taro cowboy disini cuy Oke sini ya Cowboy Nah ini bentuknya kayak gini temen-temen ya Cowboy ya Ini kalo gak salah udah gue pake skin deh Skinnya kalian cari di google aja lah Kodenya ya Soalnya pake kode gitu loh Dan dia punya Sempatan buat ngeluarin duit ya Jadi kalo misalnya dia nembak musuh Dia bisa keluarin duit gitu Ntar kalian perhatiin deh Wah ini udah mulai susah nih Yang slow nih Udah 20-20 darahnya ya Gue cuma punya satu cowboy lagi Oke oke Wait, wait Kita liat ya temen-temen ya Dia bisa ngasih kita duit sih Untungnya kayak gitu Kalo punya cowboy Jadi kalian duitnya cepet banget Kalo punya cowboy cuy Berapa sih range-nya? Range-nya nih yang jadi masalah temen-temen Cowboy ini Range-nya tuh kecil ya Nah tuh barusan tuh Dapet duit kan? Per 75 Jadi kayak bisa double duit gitu loh Tuh lagi tuh Lumayan banget anjir Bayangin kalo kalian punya 10 Beuh Kita tambah satu lagi deh temen-temen ya Ini bagian sini Gue akan penuhi dengan cowboy Semua cowboy Biar cowboy kita yang ambil alih ya By the way farm gue Gue pengen beli farm lagi Biar cepet Oke Nah kita beli sampe 4 farm aja lah temen-temen Biasa sih gue 4 farm doang sih Gak lebih ya Wah ini agak susah nih Wah by the way gue harus update tuh Farm gue lama banget anjir Update update Nah Beli satu lagi Nah update lagi nih Nah Udah bodoh kita gak punya duit Gak apa-apa awal-awal temen-temen Kita skip aja Sampai wave 13 lah paling gak Karena 13 udah ada hidden ya Jadi kita udah bisa update Prajurit kita Dan untung ya temen-temen Kalo kalian cowboy Cowboy tuh level 2 aja Udah dapet hidden detection ya Mantap jiwa Mantap jiwa Saatnya kita Update lagi farm kita cuy Mana farm kita nih Update ya Dua-duanya kalo bisa Bisa kan dua-duanya Oke bisa Udah gapapa Kita invest ke farm itu Gak apa-apa Ini ntar cowboy akan gue tambah lagi Jadi 3 Oke Saatnya kita taruh lagi cowboy Taruh disini nih cowboy nih Nah Cowboy gue jadi ada 3 Baru ntar abis itu kita update ya Karena bentar lagi udah mau F13 nih Jadi harus kita update DJ tuh berguna banget temen-temen ya Buat ngurangin harga Apakah gue taruh cowboy disitu ya Ya sudah lah gapapa lah Nanti kita taruh commander aja disini temen-temen nih Commander ya Commander Ini commander berguna banget temen-temen Untuk dapetin attack speed Uh gila lumayan banget Temen-temen cowboy Liat tuh dapet duit gue Langsung 1000 cuy Langsung bisa beli satu lagi cowboy Satu lagi lah beli Nah mantap Sama gue pengen upgrade ini gue sampai Bisa ada buffnya ya Karena dia awal-awal belum ada buffnya nih Harus sampai ini nih Level 2 lah Gue harus dapet buff nih Wah hidden Hidden gue lupa Wah gue lupa Wah kok ini Di wave 9 udah dapet hidden ya Waduh Sudahlah Wah hancur dah Apakah lu udah upgrade hidden Nope Wah baru satu lagi Wah GG Tembus nih temen-temen Kita lihat ya berkurangnya darahnya berapa nih Yang hidden-hidden ini nih Ini gue update semua cuy Biar bisa hidden semua dulu dah Update Udah hidden semua Sama gue pengen update ini ntar nih 850 ya Dapet duitnya mantep cuy Kalau cowboy Udah sakit dapet duitnya begitu tuh Kalian lihat tuh Udah bisa update lagi nih Wah tebel bet ini Buset darahnya udah segitu Langsung masuk hidden doang temen-temen Lihat tuh Wah gawat sih Gawat ini Serius Serius mode on Kita beli cowboy lagi ya Gak apa-apa lah Cowboy disini Update Beli cowboy lagi satu lagi Update Nah udah Aman Harusnya udah sebanyak ini aman nih Tuh Cepet kan Cowboy kalian banyak tuh cepet Udah duitnya cepet Mantap cuy Oke kita update dulu nih Biar bisa ulti ya Ultinya commander Bikin cepet banget cuy Oh iya by the way Gue mau ngeupdate farm gue Jangan lupa farm kalian tuh diupdate ya Jadi karena farm ini tuh Berguna banget cuy Buat nyari duit Nice Nice Duit gue udah 2000 temen-temen Kayaknya kita udah cukup Untuk beli Mini gun Mini gun ya Kita beli mini gun Jangan lupa update dulu cowboynya Wuh duitnya ngalir cuy Duitnya ngalir Kalo punya cowboy Ini mini gunner Kita update deh Sampai bisa hidden detection Nah Gila keren banget ya Mini gunnya ya Pake apa Night vision kayak gitu Anjir keren banget Saatnya gue untuk beli Mini gun lagi Karena mini gun sangat berguna cuy Kita banyakin mini gun cuy Nikmat Bentar Gue akan upgrade farm lagi Karena gue butuh duit cepet ya Update Ini bentar lagi bisa di update Ayo cepat 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 ribu Nice Farm gue udah mantep ya Ini yang elektro-elektronnya Bagus ya sih temen-temen Gue penasaran dah Keren banget sih kayaknya ya Liat tuh kayak ngestone gitu Sama freezer bagusan mana deh Coba kalo kalian Ada yang punya dua-duanya Coba bandingin ya Bagusan mana Antara freezer Sama elektro-elektro kayak gini nih Karena yang elektro gini Kalo gak salah lebih mahal deh Udah gak ada apa-apanya cuy Dibanding mini gun ini Gila nih mini gun Sakit banget ya Gue beli lagi lah mini gun Wait a minute Gue upgrade dulu nih Farm gue Nice Nice Let's go Kita lanjutin lagi Mendingan kita Upgrade koboy kita ya Supaya bisa Senjata-nya dua Nih senjata-nya dua kayak gini nih Ini gila banget damage-nya kalian lihat tuh Plus delapan cuy ya Damagenya Gila Koboy ini damage-nya udah tinggi banget Temen-temen kalian lihat tuh Sepuluh loh Fire rate-nya 0,85 Dibandingin sama sniper Kayaknya Sakitan koboy dah Buuh ini agak tebel nih temen-temen ya 1800 nih Yang kemarin nih 1800 Gila Melt cuy Cuman pake mini gun doang Kalian lihat tuh Sama koboy nih Oh iya Ulti 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 Beuh Lihat tuh ultinya ya Ulti Beuh Nikmat jiwa Duitnya Lihat duitnya Duitnya Beuh 7.000 Gak tuh duit gue Gila Update Kita update semua cuy Update Abis gajian ya Update Itu banyak banget anjay Enak loh komender loh Ini kombonya kalian kayak gini nih Punya komender Udah Taruh mini gun Atau taruh koboy kayak gini ya Udah duitnya cepet Terus damage-nya sakit pula Wah Kita 9.000 anjir Update lah Dua gak tuh Lihat tuh Ganteng banget ya Koboynya ya Koboynya ganteng cuy Jangan lupa Upgrade farm kalian Farm-farm upgrade 2.500 Gak apa-apa Mahal sih memang Tapi worth it gitu Nambah-nambah duitnya tuh Worth it ya Let's go Kita lihat Apakah kita mampu Untuk mengalahkan Segini banyak ya Ada necromancer 2 nih Apakah koboy-koboy ini Mampu Tembusin aja Gak bisa cuy Tembusin mini gunnya Gak bisa anjir Serius Ini mini gun sakit juga ya Update lagi Nice Tuh Gila temen-temen Dari farm doang 2.000 lebih loh Mantep gak Farm jangan lupa nih Setiap wave tuh Kalian dapet cuy Duit ya Kita level 5-nya nanti aja ya Karena 1 kali update Ke level 5 5.000 cuy Mahal lumayan Mungkin kita update-update Koboy kita dulu nih Biar koboy kita Mantep ya Ini Ini butuh 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 Ulti buruan Ulti Hilang Hilang kalian liat gak barusan Hilang begitu di ulti ya Gila liat tuh Koboy gue Udah kayak Breakdance anjir Nembaknya Cepet banget anjir Ini outlaw gue pengen beli juga nih Outlaw juga sakit banget katanya temen-temen Nembak yang nembak Nembak laser kayak gini Gue kira kemarin sniper ya Pake skin Ternyata bukan Dia tuh outlaw ya Wah ini gue update gak ya Kalo dia update temen-temen Sampe ke level 5 Dia dulu damage nya berkurang 9 Tapi dia tuh kayak punya ulti gitu loh Eh ulti dulu Ulti dulu Aduh gak bisa lagi Update gak ya Kita coba update nih Biar kalian liat nih Tuh kayak gitu ya Jadi kayak Pake minigun juga sama Terus kalo misalnya kita pake skill ya Jadi cepet seranganya tuh Cepet banget kan Mending kita update Minigun kita dulu dah Ini demolition Gue gak pake anjir deh tadi Demolition Pake disini aja lah Penasaran gue sama demoman ini Gak pernah gue pake anjir demoman Ada disini temen Gak pernah gue pake Lumayan sakit loh damage lu 20 loh Not bad Meledak lagi Terlalu easy nih kalian liat Apa nih habis semua Ini gue update ya temen temen deh Biar kalian liat deh Kekuatannya dari Minigun koboy ya Fire nya tuh jadi jauh lebih cepet sih Memang Cuman Apa ya Damage ya sih yang berkurang jauh banget Dari 18 berkurang jadi 9 ya Uh gila kalian liat tuh koboynya Pake 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 ulti koboy Ulti koboy Beuh Tembak terus Beuh Melt cuy melt Darahnya gila Udah kayak meleleh anjir Liat tuh Anjir duitnya 21 ribu Gue gak sadar temen temen Gue update ya semua dah koboy kita Gak apa-apa lah Anjir dia minigunnya banyak banget temen temen Kalian liat tuh Minigunnya banyak banget ya Yang level 85 ini Si prince nut Dia tuh gabungan dari Minigun sama Sama ini nih Electro shocker nih Jadi penasaran gue Melector shocker Kayaknya menarik Kita taruh minigun lagi disini temen temen ya Saatnya Ulti 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 Semua koboy gue ulti Koboy gue semua ulti 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 Saatnya kita upgrade farm kita Untuk level terakhir 5 ribu Farm kita glowing glowing jir Mantap Tapi nama duitnya 1500 ya Gila sih Kalian hitung satunya 1500 cuy 2-3 ribu Kalo ada 4 berarti dapetnya 6 ribu Gila Jadi per worth dapetnya tuh 6 ribu ya Nih kalian liat nih Gila gak duitnya Enikmat jiwa Kita taruhin minigun terus kali ya Gila temen temen liat Darahnya meleleh jir Lewat sini Oke saatnya kita upgrade minigun kita Jadi dual minigun Tunggu kalian liat ya Gila mantap jiwa cuy Uploadnya sakit banget Gila Ya ini dia temen temen kekuatannya ya Koboy Menurut gue worth it sih buat dapetin Secara ini gratis kan Gue gak tau sih itu event Apa emang selalu bisa dapetin Jadi mendingan kalian coba langsung dapetin aja ya Dari sekarang ya Minta bantuan temen kalian kek Atau misalnya kalo misalnya gue lagi main Kalian minta bantuan gue aja Gak apa-apa gue bantuin udah pasti Ih duitnya 26 ribu Anjir gue gak nyadar sumpah Update lah semua Minigun minigun gue semua udah dual ya Nah ngice Jangan lupa commandernya di upgrade ya Karena ngebuffnya nambah Tuh 25% jadinya Gila nih bossnya udah tebel tebel temen temen nih Udah ada si mystery summoner ya Ulti 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 Nah Semua ulti Koboy gue Koboy gue ulti semua Cuman kalo pake koboy Ribetnya begini temen temen Harus satu-satu anjir Kalo kalian punya banyak koboy ya Waduh ribet dah Satu-satu dah tuh kalian Kita maksimumin nih Minigun Minigunner kita Jadi super soldier gak tuh Liat Oke 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 Kita update dulu 8 ribu ya Mantap udah Udah the best nih Ini udah kombinasi paling the best Temen temen ya Menurut gue sih Kalian liat darahnya cuy Gila cuy 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 Belom gue ulti nih Ulti Abis sih pasti Udah Mentok semua minigun gue Ini gak berguna sih Minigun yang disini gak berguna Gue jual aja lah Gue pasang minigun disini lagi deh Biar jadi minigun gue tuh berguna gitu ya Nah Gila Meleleh Ulti 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 Commander gue ulti Ulti Mantap Gak ada apa-apanya ya Nih lawan boss-boss kayak gini Hidden boss Hidden boss Apa nih hidden boss Meleleh semua ya Harusnya bentar lagi Kita udah mau wave terakhir temen temen Karena kalo gak salah Kalo beginner tuh cuman punya 30 deh wave-nya Kalo gak salah ya Anjir deh mau tembus dong Commander gue update Nah Commander gue udah max level ya Lah kok kita kalah Kok kalah? Ada yang kelewat kah? Oh my god temen temen Satu wave lagi Apa ada yang kelewatan ya? Gue gak ngeliat sih temen temen Kalian ngeliat gak sih ada yang kelewatan? Kayaknya enggak deh Ya sudah lah temen temen Terima kasih temen temen Sudah menonton video ini ya Kita sudah Tadi showcase ke kalian Cowboy ya Semua stage nya udah gue showcase ke kalian Dari level 0 Level 1 2 3 4 Sampai kelima ya Kalian udah liat Jadi gimana menurut kalian Apakah Cowboy sangat worth it Untuk dapetin Kalo menurut gue worth it sih Ini ini Badland ya Tuh Badland nih Ngedapetinnya Ikut aja temen temen tuh Masih ada yang level 2 Level 0 tuh malah Oke temen temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa save Jangan lupa juga untuk share ke temen temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao